Intro Hai Teen, jumpa kembali dalam acara TFC Kali ini kita akan menyimak tulisan dari pendeta Rita Dwi Lestari Dalam buku Renungan Teens for Christ Dengan judul Menerima Penolakan Berdasarkan kisah para rasul 17 ayat 16-34 Bersama saya Kadir Seva Mari kita membukanya di dalam doa Tuhan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman yang daripada Tuhan Kiranya Engkau memberkati telinga dan seluruh tubuh kami Sehingga kami hanya terfokus padamu ya Bapak Dan biarlah Tuhan berfirman bagi kami Amin Yang akan menjadi pusat permenungan kita adalah kisah para rasul 17 Ayatnya yang ke 32-33 Saya akan becahkan untuk kita semua Ketika mereka mendengar tentang kebangkitan orang mati Maka ada yang mengejek dan yang lain berkata Lain kali saja kami mendengar engkau berbicara tentang hal itu Lalu Paulus pergi meninggalkan mereka Ditolak adalah pengalaman yang tidak mengenakan dan menakutkan Dijauhi atau dikucilkan Teman-teman bisa menjadi pengalaman yang menyakitkan Hasil kerja keras yang ditolak dan harus mengulang Karena dinilai kurang bagus pun bisa menjadi pengalaman yang sangat mengecewakan Kalau sudah begitu terkadang menarik diri Marah-marah menyalahkan dan mogok untuk berusaha lagi Menjadi pilihan mudah untuk dilakukan Paulus sedang memberitakan injil di Atena saat itu Ia memakai sebuah mesbah yang bertuliskan kepada Allah yang tidak dikenal Sebagai jalan masuk untuk menceritakan tentang Allah yang menciptakan langit dan bumi Yang mau menyelamatkan manusia Bagaimana tanggapan orang banyak? Ada yang percaya Tetapi ada juga yang mengecek Terhadap mereka yang menolak dan mengecek Paulus tidak marah Ia hanya pergi meninggalkan mereka Bagi Rasul Tuhan penolakan sudah menjadi bagian pengalaman yang harus siap dihadapi Segala penolakan itu tidak membuat Paulus merasa kalah atau hancur Karena harga dirinya telah diinjak-injak Ataupun disepelekan Segala penolakan itu tidak membuat Paulus kehilangan fokus hidupnya kepada Yesus Jika Paulus memfokuskan hidupnya untuk menjadi tampak keren, hebat, dihormati dan berkuasa Ia pasti sudah meninggalkan pelayanan pemberitaan injil Paulus dapat menerima penolakan Paulus dapat menerima penolakan karena baginya pengalaman Allah yang dekat dan mengasihinya jauh lebih besar menguasai hidupnya Tins, penolakan adalah bagian dari pengalaman hidup Setiap orang dalam rentang usia berapapun tidak akan lepas dari pengalaman ditolak Karena itu kamu perlu berdamai dengan penolakan dan belajar menerima penolakan Jangan biarkan penolakan menghancurkan hidupmu Terimalah penolakan sebagai pengalaman yang mendorongmu untuk berusaha lebih baik lagi Nah mari kita merenungkan ini di dalam doa Tuhan Allah Bapak kami hari ini kami diajarkan untuk menerima penolakan Penolakan yang kerap kali mungkin kami alami dan mungkin menyakitkan hati kami Tetapi ya kami yakin dan percaya bahwa hidup kami hanya mau terfokus padamu ya Bapak Dan engkau yang akan menyembuhkan setiap luka Dan engkau yang akan membantu kami untuk menerima segala penolakan Dan kami mau menerima itu Bapak karena kami yakin dan percaya Bahwa hidup kami di dalam Tuhan itu lebih penting dari sekedar penolakan Tuhan Inilah doa kami Bapak Bimbing kami sebagai pemuda-pemuda yang Tuhan boleh tuntun ya Bapak Amin Demikian perundangan kita teman-teman hari ini Jangan lupa subscribe dan juga bagikan kepada orang-orang di sekitar kita Jangan lupa like juga ya Tuhan memberkati Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA Ke nomor 450-305-299-0 450-305-299-0 Atas nama Yayasan Komunikasi Bersama